Pangeran Purbaya mundur dari Mataram Sementara itu, Ki Adipati Jaya Puspita di Japan menderita sakit parah. Ki Adipati yang ada di Pijis, yaitu Adipati Natapura di Utus. Setelah tiba di Japan, Sang Adipati Jaya Puspita meninggal dunia. Akibatnya balanya bubar mencari penghidupan sendiri-sendiri. Bala bantuan dari Bali juga kembali pulang ke Bali. Para sentana lalu bergabung menjadi satu dengan Adipati Natapura di Japan. Nunjau di sana ceritanya panembahan Purbaya yang bermarkas di Merebung Sudah delapan bulan berhadap-hadapan dengan serdadu kompeni bersama Bala Kartasura. Hampir setiap hari mereka saling menembak atau ditembak dengan senjata meriam. Pada waktu itu panembahan Purbaya beserta balanya berangkat dari Merebung kembali ke Mataram hendak mengambil giliran jaga dengan adiknya Sultan Blitar. Tetapi sampai di Mataram, Sultan Blitar dan Pangeran Ria tidak bersiap-siap kembali ke kubu di Merebung tetapi meloloskan diri pergi ke tanah Mancanegari. Setelah siap segala sesuatunya, Sultan Blitar, Pangeran Ria beserta Garwa Putra dan Sentana bersama seluruh balanya berangkat dari Mataram beristirahat di desa Kebun Agung. Panembahan Purbaya terpaksa mengutus abdinya ke kubu barisan di Merebung untuk meninggalkan kubu mereka di malam hari. Setelah malam hari, Bala yang masih ada di situ kemudian berangkat. Tujuannya belum jelas. Bala Kartasura dan serdadu kompeni tidak ada yang tahu. Baru di hari lain, Tuan Amral tahu bahwa Panembahan serta Sultan bersama seluruh balanya sudah pergi ke arah timur. Tuan Amral bersama serdadu kompeni dan Bala Kartasura lalu memburu dengan mengikuti jejak mereka. Perjalanan Panembahan bersama balanya itu lewat Manjaran, singgah di Laroh. Sudah kumpul dengan Pangeran Eru Chakra lalu ke timur lewat di Keduang. Terus di Kamagetan. Sampai di situ, terkejar lalu berperang dengan kompeni sebentar. Panembahan kalah, lari ke kota Madiun. Berhenti di situ serta berkemas-kemas. Tuan Amral beristirahat di Kamagetan lalu berunding dengan Kipatih berniat akan pulang ke Kartasura yang ditinggal. Balai yang bertahan di situ adalah Arya Pringgalaya, Radenata Wijaya, dan beberapa bupati pesisir. Lain-lainnya dibawa pulang ke Kartasura. Perjalanan Tuan Amral beserta kompeninya sudah sampai di Kartasura. Mereka menjelaskan kepada Sang Prabu perjalanan perangnya. Telah melaksanakan perintah Sang Nata. Gingabeh Toh Jaya lalu diganjar negara Lamongan dan diberi gelar Tumenggung Toh Jaya. Lalu diperintahkan pulang ke Lamongan untuk menata negaranya dan membentuk prajurit. Tuan Amral lalu berunding dengan Kipati supaya mengirim surat kepada Tumenggung Mangun Oneng di Pati untuk membujuk Pangeran Arya Mataram yang menyatakan diri sebagai Raja Grokogan. Pangeran Arya Mataram diminta datang ke Jepara untuk diangkat menjadi Raja menguasai Tanah Jawa. Perjanjiannya dengan kompeni seperti perjanjian Sinuhun Paku Buwana Almarhum. Tetapi Tuan Amral minta upah negara di Surabaya dengan Jepara dan Demak. Utusan Kipati yang membawa surat segera berangkat sudah sampai Kipati surat diterima Tumenggung Mangun Oneng surat lalu diserahkan ke Pangeran Arya Mataram Gimangun Oneng dengan segala cara membujuk agar Pangeran Arya mau datang ke Jepara. Pangeran Arya Mataram yang dimabuk angan-angannya untuk dapat menjadi Raja akhirnya terkena gujuk rayu Gitu Menggung Mangun Oneng tidak sadar jika akan kena perangkap beliau segera mengundang balanya dan terus berangkat ke Jepara Gimangun Oneng tidak boleh pisah adapun Tuan Amral juga sudah berangkat dari Kartasura membawa serta Ki Adipati Citrasoma di Jepara sesampainya di Jepara bersamaan dengan datangnya Arya Mataram kompeni di Jepara dan Tuan Amral begitu sangat menghormati Pangeran Arya Mataram penghormatan sama seperti yang dilakukan terhadap Sang Prabu Pangeran Arya Mataram dan Garwa Putra sangat senang hatinya setelah hari itu Pangeran Arya Mataram Putra dan menantunya sebanyak delapan orang waktu sampai di dalam loji lalu ditangkap dibawa ke pesisir dibunuh di situ Siningkalan tahun 1645 Tuan Amral kemudian kembali ke Kartasura dengan membawa Garwa Pangeran Arya Mataram dan Putranya yang masih kecil-kecil sesampainya di Kartasura semua dilaporkan kepada Sang Prabu mulai awal sampai akhir hayat Pangeran Arya Mataram Sang Nata begitu senang hatinya serta sangat berterima kasih kepada Amral Tuan Amral lalu menyampaikan niatnya untuk mengejar kemanapun perginya Panembahan Purbaya serta adiknya Sultan Blitar Sang Nata mengizinkan perintah kepada Ki Patih agar memerintahkan Ki Adipati Cakraningrat serta Bupati Pesisir supaya berkumpul ke Ngawi beserta balanya Tuan Amral beserta serdadunya juga akan ke Ngawi lewat Jayaraga Raden Nata Wijaya di Magetan diperintahkan untuk mengerahkan orang mancanegari pacak baris di hutan kegelang sebelah Madiun Ki Patih danur Reja segera mengirim utusan ke Madura dan negara pesisir mancanegari para bupati yang diperintah tadi juga sudah berkumpul di Ngawi serta ke hutan kegelang begitu besar barisannya lalu memberitahu ke Kartasura Tuan Amral setelah menerima laporan bahwa para bupati sudah berkumpul berangkat membawa seribu serdadu kompeni bupati di Kartasura yang dibawa separuh dipimpin oleh Raden Suratiningrat putranya Pangeran Pamular dan Ki Adipati Mangkupraja Perjalanan sudah sampai di Ngawi berkumpul dengan para bupati mancanegari dan pesisir jumlah bala tidak terhitung lalu meluap sampai ke desa ke Kajang Sementara itu di Madura Raden Jimat yang dibawa oleh Dewa Ketut ke Bali dulu sekarang sudah kembali ke Jawa berkumpul dengan Ki Adipati Natapura mereka bersepakat untuk bergabung dengan Panembahan Purbaya terus berangkat dari Japan beserta balanya setibanya di Madiun Panembahan begitu gembira hatinya Ki Adipati Natapura mendapat kepercayaan menjadi pimpinan perang Panembahan Purbaya memerintahkan untuk menata baris bertekad menyambut perang di desa Pagagakan memilih tempat yang luas dan rata sebagai Panglima sayap kanan adalah Raden Jimat dengan tugas menyambut kedatangan bala dari Madura dan pesisiran sayap kiri dipimpin Adipati Natapura dan akan menyambut perangnya Bupati Kartasura sedang yang menjadi dada Panembahan akan menghadap serdadu kompeni setelah semua siaga lalu berangkat dari Madiun setibanya dipagagakan musuh sudah siap di sana lalu terjadilah perang campur ramai sekali banyak yang tewas bala Cakraningrat setelah melihat Raden Jimat begitu ketakutan sebab beliau itu saudara Gustinya lalu berlari mengungsi ke belakang pangeran Cakraningrat pangeran sangat marah kembali mengerahkan bala sambil berbicara eh bocah Madura jangan ada yang takut si kacung itu tangkap saja tetapi bala Madura tetap mogok berlari di belakang prajurit kompeni bala pesisir ikut ikutan lari bupati kartasura yang berperang menghadapi Adipati Natapura juga sudah mundur serta tu kompeni bertempur menghadapi panembahan purbaya dan balanya begitu ramai serta banyak yang mati panembahan kalah perangnya lalu perlahan lahan mundur malam pun datang sementara perang berhenti setibanya di Madiun barisan bersiap-siap berniat mau bergeser ke timur bersamaan dengan malam panembahan dan Sultan Blitar berangkat dari situ bersama balanya lewat tanah panaraga terus sampai di kediri adalah ketiga putra dari Surapati bersama menghadap sang panembahan di kediri ketiga putra itu bernama Surapati Suradilaga dan Tirtanata mereka membawa bala 500 panembahan memerintahkan untuk menghambat kompeni yang mengejarnya Tuan Amral beserta serta dunia dan bala Kartasura berhenti di sebelah barat pengawan pelabuhan mereka mesangra di sana sampai setengah bulan lamanya dan berhadap hadapan dengan putra-putra Surapati hanya berbataskan pengawan tersebut adapun panembahan dan Sultan Blitar juga ada di kediri setelah Tuan Amral mengetahui bahwa panembahan dan Sultan ada di sana tidak berani dekat-dekat dengan batas pengawan itu Tuan Amral kemudian memerintahkan 500 serdadu kompeni dipimpin Kapten Tonar Kapten Bengkol Kapten Pambaji Kapten Bujung dan Kapten Jembaran disertai Kitu Menggung Toh Jaya menyeberang pengawan lalu membelok ke selatan yang mendapat tugas segera berangkat menyeberang pengawan setelah panembahan tahu ada barisan kompeni akan menyergap dari belakang begitu terkejut dan geher ketiga putra Surapati tadi segera dipanggil untuk menghadapi kompeni yang sudah menyeberang pengawan itu setelah Tuan Amral melihat barisan di sebelah timur pengawan bubar beserta serdadunya dan balakarta Surah mulai menyeberang ke sebelah timur pengawan penembahan semakin kacau dan kalut hatinya sebab musuh maju bersama dalam dua gelombang penembahan dan Sultan beserta balanya lari ke arah timur yaitu ke Malang anak-anak Surapati menyambut perang dengan kompeni sebentar tetapi segera berlari menyusul panembahan dan Sultan Blitar setelah kediri ditinggalkan barisan panembahan maka kota itu diduduki Amral beserta balakarta Surah orang mancanegari sudah banyak yang takluk kepada Tuan Amral pemimpin kompeni itu lalu membuat loji di situ setelah bangunan loji sudah selesai Tuan Amral meneruskan gerakan ke Surabaya membawa bala separuh kompeni sedang yang lain ditinggalkan di kediri dengan seluruh bala dari Kartasura segera ditentukan hari H untuk merebut Malang dari tangan panembahan dan sekutunya perjalanan Tuan Amral lewat Japan orang-orang di Japan dan di kanan kirinya sudah tak beluk semua kepada Tuan Amral terus dibawa ke Surabaya Tuan Amral di Surabaya tidak lama lalu berangkat untuk memukul dan merebut Malang kedatangannya di Malang bersama dengan balakarta Surah dan serdadu kompeni dari kediri maka terjadi perang sebentar Sultan Blitar mundur berlari ke Dumpul panembahan bersama dengan pangeran Eru Cakra dan Adipati Natapura serta anak-anak Surapati berlari mengungsi ke Lumajang Siningkalan tahun 1646 Tuan Amral beserta balakarta Surah selanjutnya menduduki Malang daerah itu sedang diserang wabah penyakit balakarta Surah dan kompeni banyak yang meninggal dunia karena penyakit Raden Surah Diningrat dan Adipati Mangkup Raja keduanya juga meninggal Tuan Amral dan seluruh bala dan serdadunya ditarik kembali ke Kartas Surah dengan membawa kedua jenazah itu dengan perginya musuh-musuh Sultan Blitar kembali ke Malang disana beliau juga terserang penyakit hingga meninggal dunia jenazahnya setelah disucikan dan diadakan upacara menurut adat geraton dimasukkan ke peti mati dan dibawa pulang ke Kartas semua garwa putra serta gitumenggung jayabrata yang mengirimkan jenazahnya mereka segera berangkat dari Malang kepulangan bala Kartas Surah dengan membawa jenazah Ki Adipati Mangku Praja dan Raden Surah Diningrat membuat sang Prabu di Kartas Surah sangat sedih satu-satunya keturunan Ki Adipati Mangku Praja lalu diangkat menjadi Bupati dan diberi gelar Tumenggung Kartanegara tidak lama kemudian ada berita bahwa Adipati Surah Adi menggalah di Semarang meninggal karena sakit sang Adipati Almarhum tidak punya anak laki-laki hanya anak putri saja yang sudah dia beristri oleh Marta Yuda keponakan Adipati Surah Adi Menggala Marta Yuda ketika Sunan Paku Buwana masih hidup menjadi jurutuliskan jeng Sunan di Semarang dengan nama Ngabehi Marta Yuda setelah Adipati Surah Adi Menggala meninggal dunia ia sangat ingin menggantikan jabatan dan kedudukannya lalu mengajukan permohonan kepada Komisaris Dulkub Tuan Komisaris juga memperbolehkan Ngabehi Marta Yuda lalu ditetapkan sebagai Bupati di Semarang tetapi Tuan Komisaris melupakan adat Jawa yang sudah melekat dalam kehidupan kerajaan masyarakat Jawa khususnya di Kartasura Kesalahan yang dilakukan Komisaris adalah pengangkatan Bupati itu belum diberitahukan dan dimohonkan palilah kepada Sang Prabu dan Kipati Setelah Kipati Danur Reja mendengar kabar bahwa Kimar Tayuda sudah menjadi Bupati di Semarang karena kehendak Tuan Komisaris segera mengutus abdinya untuk memanggil Martayuda Kimar Tayuda setelah menerima perintah dari Kipati segera berangkat ke Kartasura dengan berbusana layaknya seorang Bupati Setibanya di Kartasura lalu tinggal di Kepatihan Kipati lalu utusan kepada abdinya untuk menyampaikan surat kepada Tuan Komisaris Kipati bertanya kepada Komisaris mengapa Tuan Komisaris berani mengangkat Bupati tanpa sepengetahuan Sang Prabu Kedua Kipati memberitahu Komisaris di Semarang bahwa seorang Komisaris tidak diberi wewenang mengangkat atau menghentikan dan memindahkan jabatan Bupati di Semarang Tugas Komisaris hanyalah melaksanakan semua yang diberintahkan oleh pimpinan Kompeni atas kesepakatan dengan Sang Prabu Demikian pula jika ada kesalahan dari para pejabat keraton Kompeni cukup melapor ke Kartasura sebab seorang Komisaris Kompeni tidak punya wewenang menghukum kesalahan pejabat istana Tuan Komisaris setelah membaca surat dari Kipati itu sangat malu sebab merasa disalah-salahkan oleh Kipati beliau sangat menyesal atas tindakannya yang sudah terjadi itu Komisaris selalu membalas surat itu isinya menyatakan penyesalan dan dengan tulus minta kepada Kipati agar kasus ini tidak dilaporkan ke Betawi sedangkan perkara si Marta Yuda berhubung sekarang sudah ada di Kartasura ibarat uang sudah dalam saku apa yang menjadi kehendak Kipati pasti dapat terjadi dan terlaksana selain surat balasan Tuan Komisaris juga mengirimkan bermacam-macam barang kepada Kipati Surat dan kiriman barang sudah diterima oleh Utusan yang segera pulang ke Kartasura Kipati danur Reja sesudah membaca surat jawaban dari Komisaris sangat gembira hatinya Kipati segera soan ke Sang Prabu melaporkan perkara tadi Sang Nata setelah mendengar keterangan dari Kipati begitu gembira hatinya dengan sikapnya yang tenang Sang Raja berkata Uwapati perkara ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu berhubung Marta Yudha tadi sudah melakukan kesalahan kepada saya untuk itu berilah hukuman tetapi jangan dihukum mati sebab Ayahanda Prabu Almarhum sudah berjanji kepada Adipati Surah Adi Menggala semua keturunannya supaya dibebaskan dari hukuman mati Kipati bersedia akhirnya Kipati melaporkan bahwa yang akan menggantikan Bupati di Semarang adalah Ngabehi Setra Wijaya Selamat Lepas Selamat Lepas Lepas Selamat Terima kasih.